Viral di media sosial unggahan terakhir pelaku mutilasi istri di Ciamis. Pelaku Tarsum sering curhat soal kehidupannya di akun TikToknya. Dalam postingan terakhirnya, Tarsum mengaku lelah. Ia juga memotivasi dirinya untuk tidak pernah kalah oleh keadaan. Unggahan tersebut diduga merupakan keresahan Tarsum. Sementara itu, keponakan pelaku bernama Hera mengatakan perilaku Tarsum mulai berubah sejak 1 April 2024. Menurut Hera, Tarsum berubah lantaran usahanya mengalami kendala. Sementara itu, polisi mengatakan sejak ditahan di Polres Ciamis, kondisi Tarsum belum stabil. Hal itu dipastikan oleh Kapolres Ciamis AKBP Akmal. Berdasarkan pengakuannya, Tarsum melakukan mutilasi karena kondisi ekonominya terganggu. Diberitakan sebelumnya, peristiwa dugaan pembunuhan disertai mutilasi terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat 3 Mei 2024. Adalah seorang suami bernama Tarsum yang tega menghabisi nyawa istrinya bernama Yanti. Selesai menghabisi nyawa sang istri, pelaku memutilasi jasad korban menjadi beberapa bagian. Aksi diduga peristiwa pembunuhan disertai mutilasi itu pun viral setelah beberapa potongan videonya diunggah di media sosial Twitter. Dalam merekaman video yang beredar, tampak pelaku Tarsum membawa atau menjinjing potongan tubuh manusia yang diduga milik korban Yanti. Selain itu, perekam video tersebut juga mengatakan bahwa pelaku Tarsum membawa sebilah pisau yang diduga untuk memotong jasad korban. Perekam video itu pun sempat kaget karena selain pisau, pelaku Tarsum juga membawa potongan tubuh berupa kaki. Pelaku lalu melempar potongan kaki ke karung di tanah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia